Bagaimana misalnya, pengamat 1 itu dia menembakkan cahaya ke pengamat 2. Nah, pengamat 2 ini ceritanya seperti soal yang sebelumnya, dia bergerak dengan kecepatan 0,5 kali kecepatan cahaya. Atau 0,5 kali C. C itu adalah kecepatan cahaya, nilainya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Berarti tengahnya kan 1,5 kali 10 pangkat 8 meter per second. Nah, pengamat 2 ini dia sekarang bergerak ke arah kiri, dari kanan ke kiri. Nah, dalam pergerakannya ini, pengamat 1 ini iseng dia ceritanya. Dia mengambil pointer laser ya. Mengambil pointer laser, dia menembakkan cahaya ke pengamat 2. Menembakkan cahaya ke pengamat 2. Nah, tentunya kalau sekarang yang melakukan pengamatan adalah pengamat 1, dia akan bilang seperti ini. Saya menembakkan cahaya sekarang dengan kecepatan V, C, sama dengan C, kecepatan cahaya kan. Nah, oleh pengamat 2, pengamat 2 sekarang ingin mengetahui berapa sih kecepatan cahaya yang sampai kepada dia. Otomatis dia bisa menggunakan transformasi galilian dengan persamaan seperti ini. V aksen sama dengan C dikurang, minus 0,5 C. 1 ditambah 0,5 berarti 1,5 C. Nah, jadi menurut transformasi galilian, pengamat 2 ini akan melihat cahaya tersebut datang kepadanya dengan kecepatan 1,5 kali kecepatan cahaya. Nah, ini menurut transformasi galilian. Dan kita tahu bahwa dari suara-suara sebelumnya, kalau kita menggunakan persamaan ini, itu benar terjadi sesuai dengan realita. Nah, ini ada yang aneh dengan cahaya sendiri. Nah, dalam eksperimen, kalau misalnya ini kita lakukan di dalam kondisi nyata, pengamat 1 ini akan mengukur kecepatan cahaya yang dia tembakan dengan kecepatan V, C, sama dengan C. Nah, pengamat 2, dia menghitung dengan rumus. Dia dapatkan seperti ini. Tapi kalau misalnya pengamat 2, dia juga iseng melakukan pengamatan. Dia mengukur langsung berapa kecepatan cahaya yang sampai kepadanya. Nah, ternyata dia dapatkan C, V aksen C itu sama dengan C juga. Nah, ini akan menjadi aneh. Yang dihitung adalah ini. Jadi, ini ekspektasi. Ini adalah realita. Jadi, ekspektasi berbeda dengan realitanya. Nah, ini menjadi aneh. Kok bisa seperti itu? Apa yang menyebabkan kecepatan yang dilihat oleh pengamat 2 ini lebih kecil daripada yang seharusnya? Apa yang terjadi? Nah, jadi ini adalah kasus 100 tahun yang lalu. Orang sudah mengamati ini 100 tahun yang lalu. Apa yang terjadi? Pada transformasi galian. Kenapa untuk cahaya? Hasilnya jadi aneh sendiri. Nah, orang sekarang mempertanyakan kebenaran rumus. Kebenaran transformasi galian itu sendiri. Nah, jadi pada saat itu ada yang berasumsi seperti ini. Kalau misalnya VC di sini, C sama dengan atau X per T. Sementara di sini, harusnya di sini 1,5 C sama dengan X aksen per T aksen. Ini ekspektasi kita sekarang ya. Harusnya dia seperti ini. Ternyata, melainkan 1,5 C dia cuma jadi C. Berarti C sama dengan X aksen per T aksen. Otomatis, kalau misalnya asumsi yang sederhana, itu kita bisa bilang begini. Ini bisa menjadi benar kalau misalnya 1,5 C itu kita pindahkan ke sini. Nah, sekarang di sisi kiri cuma ada CA. Tapi sebenarnya kalau kita lihat cara ini, konyol sebenarnya. Hanya untuk mengubah bagaimana supaya di sebelah kiri sama dengan C. Yang di kanan itu kita kalikan dengan sesuatu. Kita kalikan dengan 1 per 1,5. Nah, apa yang diperlihatkan di sini? Kita bisa lihat bahwa koordinat ruang dan waktu itu harus terkoreksi. Supaya kecepatan cahaya itu bisa menjadi C. Nah, inilah dia faktor koreksinya. 1 per 1,5. Jadi itu pada asumsi awalnya bahwa koordinat ruang dan waktu itu harus terkoreksi. Untuk pengamat 2 yang sedang bergerak. J-Hus untuk pengamat 2 ya, yang sedang bergerak. Kalau untuk pengamat 1 nggak usah. Karena dia persamanya udah benar. Nah, karena kita masalahnya ini sekarang ada di pengamat 2. X sekarang itu harus terkoreksi. Koordinat ruang itu harus terkoreksi. Nah, faktor koreksinya sekarang misalnya kita sebut dengan gamma. Gamma dikali X aksen ditambah UT aksen. Nah, ini juga X aksen sama dengan gamma kali X kurang UT. Untuk waktu dan kecepatan itu sebentar dulu ya. Tapi yang pertama ini ruang dulu. Karena kalau kita lihat persamaan ruang ini berkaitan dengan ini ruang, kecepatan, dan waktu. Nah, kalau kita memberikan disini faktor koreksi sebesar gamma, berarti ini kita sudah mengkoreksi ketiga-tiganya sebenarnya. Jadi ini nggak ada masalah. Nah, ini kita lihat itu ya. Kita harus memaksakannya. Tapi sebentar kita lihat dulu apa yang akan dibawa oleh persamaan ini. Jadi, sekarang kita punya ini dua. Nah, kita juga tahu kalau di pengamat 1 dia melihat C sama dengan X per T atau X sama dengan C kali T. Pengamat 2 juga seperti itu. Dia mengukur C sama dengan X aksen per T aksen. Itu yang dia amati secara nyata ya. Nah, X aksen sama dengan C kali T aksen. Nah, sekarang kita tidak bisa samakan lagi ya T aksen dan T. Karena kita mencurgai kalau X aksen, U dan T aksen itu sudah nggak sama lagi antara kedua pengamat. Nah, sekarang kita mencari tahu berapa sih faktor koreksi ini sebenarnya. Kita mencari tahu caranya bagaimana aja kita substitusi. X aksen di sini kita substitusi dengan ini. Kemudian, X kita ganti dengan CT. X aksen kita substitusi dengan CT aksen. Berarti, persamaan kita nanti itu isinya cuma gamma, C, dan T aksen. C, T aksen, dan juga U. Nah, ternyata gamma itu dia kita substitusi dapatkan seperti ini. Gamma ternyata adalah sama dengan 1 per akar. 1 kurang kuadrat per C kuadrat. C itu adalah kecepatan saya, dan U itu adalah kecepatan relatif pengamat 2 terhadap pengamat 1. Sekarang ini sudah berubah. X sama dengan X aksen tambah UT aksen. Dibagi dengan car. 1 dikurang U kuadrat per C kuadrat. X aksen juga seperti itu. X dikurang UT. Dibagi dengan 1 kurang U kuadrat per C kuadrat. Bagaimana dengan persamaan waktu? Nah, coba kita lihat sekarang. Pada pengamat 1, itu berlaku persamaan seperti ini. X kan sama dengan CT. Maka T sama dengan X per C. T sama dengan X aksen tambah UT aksen. Dibagi dengan C. Dikali dengan akar. 1 kurang U kuadrat per C kuadrat. X aksen per C itu sama dengan apa? Ingat persamaan ya. X aksen sama dengan C kali T aksen. Berarti X aksen per C itu sama dengan apa? Sama dengan T aksen. Ditambah dengan T aksen. Jadi kita tulis saja langsung ini. U, T aksen per C. Dibagi dengan akar. 1 kurang U kuadrat per C kuadrat. T aksen dibagi C. Dua sisi kita bagi C. Ini X per C. Ini bagi C. Berarti tinggal T aksen sama dengan X aksen per C. Ini jadi T aksen sama dengan X aksen per C. Kita bisa tersiap seperti ini. T aksen ditambah U X aksen per C pangkat 2. Dibagi dengan akar. 1 kurang U kuadrat per C kuadrat. Itu langsung saja kayak gini. Gamma kali T aksen. Tambah U X aksen per C pangkat 2. Oke. Ini itu persamaan waktu. Nah sekarang ruang, persamaan ruang, waktu sudah terkoreksi. Jadi seperti ini. Bagaimana dengan kecepatan itu sendiri? Nah pada pangkat 1, kecepatan cahaya itu dia bisa ukur dengan V sama dengan delta X per delta X per delta T. Jadi misalnya pada saat T sama dengan T1, cahayanya sudah berada pada posisi X1. Baru pasat kemudian, cahaya itu ada pada koordinat X2, T2. Dia buat saja seperti ini. X2 kurang X1. X2 per T2 kurang T1. X2. Kalau kita menggunakan transformasi kita yang baru, itu kan sama dengan X2 aksen tambah U T2 aksen kali gamma kurang gamma X1 aksen tambah U T1 aksen. Dibagi dengan T2, kita pakai persamaan ini. gamma T2 aksen tambah U X1 aksen. Dibagi dengan C2 aksen. Dibagi dengan C2. Kita turunkan ya. Ini gamanya bisa keluar. gamma X2 aksen. X2 aksen. Dikurang X1 aksen. Itu kan sama dengan delta X aksen. Nah, ini juga bisa diubah menjadi delta U kali delta T aksen. dibagi dengan gamma kali delta T aksen ditambah U delta X aksen dibagi dengan C pangkat 2. Tentu saja sekarang gamma-nya bisa dihilangkan. Berarti tinggal ini. Delta X aksen ditambah U delta T aksen. Bagi dengan delta T aksen ditambah U delta X aksen dibagi dengan C pangkat 2. Atas bawah, kita bagi sekarang dengan delta T aksen. Delta X aksen dibagi dengan delta T aksen. Tambah U delta T aksen dibagi dengan delta T aksen. Ini juga delta T aksen dibagi delta T aksen. Tambah U delta X aksen per C kuadrat delta T aksen. Delta X aksen per delta T aksen sama lalu. Sama dengan V aksen ditambah dengan U karena delta T aksennya mati. T aksen tambah U. Delta T aksen per delta T aksen itu kan sama dengan 1. ditambah delta X aksen dibagi dengan delta T aksen sama dengan V aksen. Berarti U V aksen dibagi dengan C pangkat 2. Jadi sekarang dengan cara yang sama itu kita bisa dapat juga V aksen sama dengan V dikurang U per 1 dikurang U V per C kuadrat. Nah sekarang kita sudah men-transformasi koordinat posisi waktu dan kecepatan. Sekarang kita uji. Apakah kalau kita menggunakan persamaan ini kecepatan cahaya yang dilihat oleh pangkat 1 dan 2 itu bisa sama. Sekarang kita tes. Sekarang yang pangkat itu adalah pangkat 1. Berarti dia katakan kalau V sama dengan kecepatan pangkat 2 yang berada terhadap pangkat 1. Itu dia 0, minus 0,5 C. Sekarang pangkat 2. Hitung berapa kecepatan cahaya tersebut berdasarkan informasi yang didapat dari pangkat 1. Jadi dia pakai persamaan ini. V aksen sama dengan E dikurang U per 1 dikurang U V per C pangkat 2. Berapa V-nya? V sama dengan C. U sama dengan 0,5 C. Berarti C ditambah 0,5 C. Dibagi dengan 1 kurang U-nya berapa? U-nya adalah minus 0,5 C dikurang U dengan V. V sama dengan C dibagi dengan C pangkat 2. 1,5 C dibagi dengan 1 kurang. Ini jadi plus ya. 0,5 C pangkat 2 dibagi dengan C pangkat 2. Berarti 0,5. Berapa sekarang V aksennya? V aksen sama dengan 1,5 C dibagi dengan 1,5. Berarti sama juga dengan C. Bagaimana kalau sebaliknya? Coba kita tes sebaliknya. Jadi sekarang pangkat 2 yang melihat kecepatan cahaya tersebut adalah sama dengan C. Berapa kecepatan yang diukur yang dihitung oleh pangkat 1? Jadi sekarang pangkat 1 yang menghitung kecepatan cahaya berdasarkan informasi yang diperoleh dari pangkat 2. V sama dengan V aksennya sama dengan C. 1 ditambah minus 0,5 C dikurang U dengan C. Dibagi dengan C pangkat 2. Minus 0,5 C tambah C. Itu kan sama dengan 0,5 C. 1 ditambah C kuadrat per C kuadrat kan habis kan. 1 ditambah minus 0,5 sama dengan 0,5. Sama dengan C. Dengan menggunakan transformasi yang kita dapatkan tadi. Transformasi kecepatan ini. Itu kita bisa buktikan V itu tersebut dengan C. Di sini V kecepatan cahaya sama dengan C. Di sini juga kecepatan cahaya sama dengan C. Dan pertanyaannya sekarang adalah bagaimana dengan contoh. Misalnya yang contoh awal tadi ya. Burung yang terbang atau bola yang dilempar atau roket yang sedang terbang. Kalau kita gunakan romus yang ini. Pangkat 2 sekarang bergerak ke kiri dengan kecepatan U sama dengan minus 5 meter per sekat. Kemudian dia melihat objek. Objek itu datang terbang karahnya dengan kecepatan misalnya 2 meter per sekat. Nah ini yang diukur, yang diamati oleh pangkat 2. Nah sekarang pangkat 1 dia juga ingin mengetahui berapa kecepatan roket tersebut. Di pangkat 1 sekarang dia gunakan romus yang baru. Nah dia pakai ini. V sama dengan U tambah V aksen. Dibagi dengan 1 tambah U V aksen per C kuadrat. U nya tentu saja adalah minus 5. Kemudian V aksennya sama dengan 2. Dibagi dengan 1 tambah U V. U nya sama dengan minus 5. V aksennya sama dengan 2 meter per sekat. Dibagi dengan C pangkat 2. Yang di atas itu langsung aja. Ini minus 3. Dan dibagi dengan 1 tambah. Nah ini kita bisa lihat di sini. Minus 5 kali 2 itu kan 10. Minus 10. Dibagi dengan C kuadrat. C kuadrat itu 3 kali 10 pangkat minus 8. Ini kita pangkat 2. Berapa coba nilainya? 9 kali 10 pangkat 16. Nah itu besar sekali nilainya. Yang di atas kecil sebentar. Di bawah itu besar sekali. Ini bisa kita anggap. Merekati 0 itu sama dengan 0. Sehingga V nya itu sama dengan minus 3. Atau V nya itu sama aja dengan U ditambah V aksen. Ini kita bisa simpulkan. Bahwa untuk kecepatan rendah. Kita tidak mengubah. Langsung masih galian. Untuk kecepatan rendah. Transformasi galian itu gak berubah sama sekali. Tetap aja V sama dengan V tambah U. V aksen sama dengan V kurang U. X sama dengan X aksen tambah U T aksen. Ini juga. X aksen sama dengan X kurang U T aksen. Dan T aksen juga sama dengan T. Itu untuk pengamat yang bergerak dengan kecepatan rendah. Atau objek yang bergerak dengan kecepatan rendah. Kita gantung ini ya. U dan T aksen. Kalau perkalian keduanya ini sudah mendekati kecepatan cahaya. Maka efek relatif istik itu akan semakin kelihatan. Jadi sekarang kita sudah punya 4 persamaan baru. Gamma sama dengan 1 per kar. 1 kurang U kuadrat per C kuadrat. Di mana U itu adalah kecepatan relatif antara pengamat 1 dan pengamat lainnya. Oke jadi kita bisa lihat ya dari transformasi ini. Itu kita mencurigai. Ini X aksen U dan T itu harus terkoreksi. Dan kita lihat dari penuruhan persamaan ini. Ternyata yang terkoreksi itu cuma X aksen, T aksen, dan V nya. Jadi cuma posisi, waktu, dan kecepatan. Kecepatan apa? Kecepatan objek yang bergerak terhadap kedua pengamat tersebut. Sedangkan kita lihat dari persamaan ini. U itu ternyata tidak berubah. Jadi U kecepatan relatif antara pengamat yang 1 dan pengamat lainnya itu tidak berubah. Kita teruskan saja ya. Nah sekarang kita sudah punya X sama dengan gamma. X aksen tambah U T aksen. Dan X aksen sama dengan gamma kali X kurang U T. Dan sekarang kita punya T gamma kali T aksen ditambah dengan U X aksen per C pangkat 2. Aksen itu juga bisa sebaliknya. Gamma kali T dikurang U X per C pangkat 2. Dan V sama dengan V aksen ditambah U per 1. Ditambah U V per C pangkat 2. Dan V x aksen sama dengan V dikurang U bagi dengan 1 kurang U V per C pangkat 2. Transaman ini disebut dengan transformasi Lorentz. Kenapa disebut transformasi Lorentz? Karena yang merunguskannya adalah Hendrik Lorentz. Yang merunguskan ini untuk pertama kalinya adalah Hendrik Lorentz yang biasa kalian kenal dengan hukum Lorentz-nya. Oke jadi transformasi Lorentz ini sebenarnya tidak merubah sama sekali transformasi Galilean pada kecepatan rendah. Nah jadi transformasi Lorentz ini intinya dia cuma berlaku untuk kecepatan tinggi. Pada kecepatan rendah dia kembali menjadi transformasi Galilean. Sekarang kita sudah lihat bagaimana ini semua didapatkan. Bagaimana caranya supaya eksperimen sesuai dengan permus atau sesuai dengan perhitungan. Maka rumusnya itu dikoreksi. Rumusnya dikoreksi sehingga dapatkanlah faktor koreksi gamma sama dengan 1 dikurang U kuadrat per C kuadrat. Nah kemudian dapat konsekuensi dari transformasi Lorentz ini. Sekarang kita coba. Misalkan ya pada pengamat 1 dia mengukur interval waktu delta T. Seperti yang kita ketahui adalah delta T itu adalah sama dengan T final dikurang T awal, T inisialnya. Atau kalau kita mau lebih sederhananya kita jangan pakai TFTI. Kita bilang aja gini. Delta T sama dengan T2 dikurang T1. Sekarang kita gunakan transformasi Lorentz. T2 itu tidak lain adalah gamma kali dengan T2 aksen tambah U X aksen per X2 aksen per C kuadrat. Kurang gamma kali T1 aksen tambah U X 1 aksen per C kuadrat. Jadi ceritanya seperti ini. Ada dua gambar ulang ya. Ada dua pengamat. Ini S ini X aksen. Ini pada mananya dia sejajar. Kemudian X aksennya itu dia bergerak ke sebelah kanan dari disini. Misalkan ada suatu objek disini. X aksen sekarang bergerak dengan kecepatan U. Pengamat 1 berada pada koordinat S. Dia menghitung waktu sekarang. Misalnya T2 ya. Ini misalnya T1. T1 masih... X aksennya masih sejajar ya. Kemudian disini sudah T2. T2 aksen. Sini T1 aksen disini T2 aksen. Jadi yang melakukan pengamatan itu sekarang adalah pengamat 2. Kemudian yang menghitung adalah pengamat 1. Menghitung tentang waktu dengan informasi yang didapat dari pengamat 2. Kita bisa dapat seperti ini. Gamma dikalikan dengan delta T aksen ditambah U delta X aksen dibagi dengan C pangkat C pangkat 2. Lihat delta X aksennya. Ingat. Delta X aksen itu sama dengan 0. Kenapa? Karena misalnya kamu taruh disini X satu aksen. Maka disini adalah X dua aksen. Seperti dalam soal objeknya itu enggak bergerak. Objeknya enggak bergerak. Berarti X dua sama, X satu sama. Delta X nya sama dengan 0 kan. Berarti untuk benda yang diam ini. Delta T sama dengan gamma dikalikan dengan delta T aksen. Nah ini jadi aneh. Kenapa menjadi aneh? Bayangkan misalnya. Pengamat 2 itu menghitung waktu. Atau ini kita bisa balik ya. Delta T aksen sama dengan delta T dibagi dengan gamma. Nah jadi misalkan ada soal seperti ini. Dua orang pengamat. Pengamat 1 dan pengamat 2. Pengamat 1 bilang seperti ini. Pengamat 2 itu dia ingin melakukan perjalanan ke planet B. Yang menurut pengamat 1 bisa sampai disana dalam waktu delta T sama dengan 50 tahun. Dan ternyata pengamat 2 ini perjalanan sampai ke planet B. Planet B sekarang menghitung ya. Dia menghitung. Bukan mengukur ya. Menghitung waktu berdasarkan informasi yang diperoleh dari pengamat 1. Jadi 50 tahun. Dipakai umum sini. Delta T. 50. Dibagi dengan gamma. Berarti ini dikali dengan. 1 kurang. U kuadrat per. U kuadrat. Nah ya. Sorry. Disini kita. Lupa tadi memberikan keterangan berapa U nya. Dengan U sama dengan. Misalnya. 0,6 C. Jadi disini. 0,6 pangkat 2. Karena C kuadratnya kan mati. 50. Dikali dengan. 0,64. Berapa kan 0,64. Tentunya 0,8. 0,8 kali 50 sama dengan. 40 tahun. Misalnya si pengamat 2 ini. Dalam pesawatnya itu ada kalender. Sampai akhirnya. Dia sampai ke pelan B. Dan ternyata kalender itu. Sampainya itu cuma. 40 tahun. Sementara. Si. Pengamat 1. Dia mengatakan bahwa. Pengamat 2. Dia sampai ke pelan B. Dalam waktu 50 tahun. Nah. Bagaimana kesannya. Si pengamat 2 ini. Dia kembali lagi. Dari. Dari pelan B. Ke pelan A. Perjalanan bolak-balik. Ini akan menjadi. 80. 80 tahun. Sementara. Si. Pengamat 1 ini. Yaitu kalendernya. Sudah berlalu berapa? 100 tahun. Apa yang terjadi kalau kita lihat disini. Inilah sebenarnya kenyataannya. Pengamat 2. Waktu itu akan jalan lebih lambat. Karena dia bergerak dengan kecepatan 0,6 C. Waktu akan berjalan lebih lambat. Nah. Inilah yang disebut sebagai. Perlambatan waktu. Nah. Pertanyaan sekarang. Apakah pengamat 2 ini menyadari. Apakah waktunya berjalan lambat. Kalau misalnya video kan. Diperlambat. Waktu jalannya berarti. Seperti ada slow motion kan. Apakah dia menyadarinya. Apakah pengamat 2 menyadari bahwa. Dia bergerak slow motion. Atau. Kalau dia melihat benda bergerak di. Dalam kapal itu akan bergerak slow motion. Jawabannya adalah tidak. Karena. Waktu ini melambat secara universal. Untuk. Pengamat 2 itu sendiri. Artinya. Semua indranya itu akan berjalan dengan lambat juga. Jadi. Dia tidak akan menyadari kalau dia. Mengalami perlambatan waktu. Saya kira seperti itu ya. Nah. Ini. Ini baru waktu. Bagaimana dengan panjang. Nah. Kembali ke soal tadi. Pengamat 1 di bumi. Dia tahu kalau. Jarak antara A dan B itu adalah sama. Delta X sama dengan. U dikali dengan delta. Delta T. Sementara jarak yang dihitung oleh pengamat 2. Itu delta X aksen sama dengan U. Kali delta T aksen juga. Misalkan kita punya soal seperti. Seorang pengamat di bumi. Mengetahui bahwa. Jarak antara planet A dan planet B. Itu ada delta X. Sama dengan. 1000 giga meter. Kemudian. Kemudian pengamat 2. Itu dia bergerak dengan kecepatan. U sama dengan 0,6 C. Nah. Pertanyaan sekarang. Kalau misalnya pengamat 2. Dia mau mengukur. Jarak antara A dan B. Berdasarkan informasi yang didapat dari pengamat A. Berarti dia harus gunakan rumus ini. Delta X aksen. Sama dengan. U. Dikali delta T aksen. Dibagi dengan. Delta T. Dibagi dengan. Dibagi dengan gamma. U dikali delta T. Itu kan sama dengan delta X. Nah. Delta X nya adalah 1000. 1000 giga meter. Sementara gamma. 1 per gamma itu tidak lain adalah ini. Sama kan tadi. Akar 0,64. Atau 0,0. Langsung aja 0,8. Jadi kalau mau jelasnya lagi. Ini dikali 1 per gamma. Dimana 1 per gamma itu adalah sama dengan. 1000. Dikali akar. 1 kurang U kuadrat. Per C kuadrat. 1 kurang U kuadrat per C kuadrat. Ini kita sanggup bantuin dengan ini. Sama dengan ini tadi. Berarti ini 1000. Dikali kenalan. 0,8. 800. Giga. Ter. Nah. Pengamat 1. Dia menghitung kalau jaraknya. Jarak antara A dan B itu adalah sama dengan. 1000. 1000. Sementara. Delta X menghitung. Berbeda. Ternyata dia cuma dapatkan. Jarak tempuhnya itu adalah cuma. 800. Gigameter aja. Apa yang terjadi? Terjadi pengkerutan. Atau pemendekan. Pemendekan jarak. Atau pemendekan ruang. Selama. Ia bergerak tadi. Jadi kelihatan disini ya. Ini kita bisa sebut dengan. Kontraksi ruang. Oke. Jadi tadi sudah ada. Perlambatan waktu. Ada juga namanya kontraksi ruang. Dan ini. Ini hanya akan terjadi. Kalau pengamat tadi. Itu bergerak dengan kecepatan yang tinggi. Berarti terhadap ketik. Kecepatan cahaya ya. Kalau misalnya dia. Cuma bergerak dengan kecepatan rendah. Berarti gamma nya ini akan menjadi satu. Kecepatan rendah. Gamma itu. Sama dengan satu. Tidak akan terjadi. Yang namanya. Efek perlambatan waktu. Dan kontraksi ruang itu. Sangat kecil sekali. Atau hampir. Dikatakan tidak ada. Dan. Pada kecepatan rendah. Itu kita bisa sebut juga. Pada kecepatan rendah. Transformasi Lorentz itu. Itu kembali menjadi. Transformasi Billion. Jadi tidak ada yang berubah. Terima kasih. 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 Terima kasih.